Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang, PBB, Yusril Iza Mahendra mempersilahkan kubu pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD membuktikan jika ada kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM, di Pilpres 2024. Yusril mengatakan, dirinya tidak bisa menilai ada atau tidaknya kecurangan secara TSM di Pilpres 2024. Yusril yang akan memimpin tim hukum pembela pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka ini menghormati semua langkah yang ditempuh para kandidat lain. Dia pun meminta pihak yang menyebut ada kecurangan TSM di Pilpres 2024 agar membawa bukti ke Mahkamah Konstitusi, MK, pada saat persidangan nantinya. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional, TPN, membentuk Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud pada Senin, 19 Februari 2024, kemarin. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto mengatakan, tim ini dibentuk karena adanya dugaan desain kecurangan Pilpres 2024. Hasto menjelaskan, pembentukan tim ini sebagai tindak lanjut rapat dengan Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung Ganjar Mahfud pada Kamis, 15 Februari 2024, lalu. Dia menuturkan, tim tersebut akan dipimpin ahli hukum, todung mulia lubis dan pengacara, Henry Yoso Diningrat. Hasto menjelaskan, tim hukum Ganjar Mahfud ini akan diisi oleh para pakar lintas ilmu pengetahuan. Dia menambahkan, tim hukum ini akan menggali bukti-bukti terkait indikasi kecurangan Pilpres 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM, akibat campur tangan kekuasaan.